Bolehkah membayar fidyah dengan makanan matang? Misalnya untuk 17 kali bayar memberi untuk satu orang miskin saja. Membayarnya setiap hari, tidak sekaligus. Insya Allah dengan cara mengantarkan ke rumah orang tersebut. Boleh. Jadi kita langsung memberikan makanan yang matang. Tidak mengapa? Karena itu yang paling dibutuhkan oleh orang tersebut. Memberikan kita makanan yang matang. Atau memberikan makanan yang masih mentah, tidak mengapa. Dua-duanya boleh. Langsung memberikan. Kita ada hutang puasa 12 hari. Di sini dikatakan 12 hari. 12 kali bayar. Jadi kita menentukan satu orang miskin di daerah kita. Jangan memberikan kepada orang yang mampu. Kita cari orang yang miskin. Kita memberikan dia makanan. Itu boleh. Tambah refit dia. Ketika kita tidak mampu jadi, fidya itu disyariatkan untuk orang-orang yang dikhawatirkan tidak mampu lagi untuk membayar puasa di hari-hari yang lainnya. Maka tidak mengapa kita memberikan makanan yang sudah jadi. Kita lebihkan. Kita membantu saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Seberapakah takaran, oh ternyata pertanyaannya ini masih nyambung. Satu pertanyaan. Seberapakah takaran kalau kita bayar dengan masakan matang yang kita masak sendiri. Dan bolehkah membayar fidyah dengan membeli makanan siap saji. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Karena Yang ditujukan adalah Yaitu memberi makan. Baik itu dengan cara yang sekarang. Ataupun kita masak sendiri tidak mengapa. Atau membeli makanan siap saji tidak mengapa.